oke untuk di video kali ini saya akan testing benchmark antutu pada perangkat stream 1 prime ini oke langsung aja kita mulai untuk testnya sudah saya lakukan sebelumnya perangkat ini berada di scoring 22918 ya maklum aja nih karena perangkat tergolong ke low end jadi hanya sekitar 5 disitu saja oke sekarang coba kita tes uji kembali oke sambil sedikit saya bahas mengenai antutu ini atau tidak adalah semacam benchmark atau testing untuk HP biasanya para reviewer atau para tester HP menggunakan skala dari antutu ini sebagai patuhan kalau menurut saya sih kurang setuju karena kenapa karena si antutu ini tidak terlalu konsisten dengan hasilnya karena setiap dites itu hasilnya akan naik turun dia tidak stabil saya juga tidak tahu kenapa bisa seperti itu tapi jarang sekali saya bisa mendapatkan angka yang sama jadi kalau kita tanya skor antutunya berapa gini tapi nanti di kain waktu akan berbeda untuk skornya Oke jadi si antutu ini bekerja memberikan semacam tes-tes kedalam perangkat kita itu tes-tes yang berat ini sebagai contoh dia akan tes merender video terus dia mempush perangkat kita ke maksimal jadi dibebankan secara maksimal bagaimana apa namanya smartphone kita bisa teruji atau melihat sebagaimana kemampuan dari nanti yang akan ditunjukkan adalah prosesor grafis kemudian ram kita pakai baca dan sebagainya karena untuk hasil dari antutu benchmark ini itu dipengaruhi oleh banyak faktor yang pertama adalah peracikan dari pabrikannya yaitu komposisi dari software dan hardware itu juga menentukan dari scoring ini karena ada beberapa kasus itu bahwa perangkat yang sama itu bisa lompat-lompat untuk hasilnya bagi anda yang tidak memerlukan software antutu ini saya sarankan untuk tidak menginstall aplikasi ini karena apa yang pertama aplikasinya ini tuh gede dan berat jadi dia menginstall dua aplikasi yang pertama aplikasi antutu untuk menampung scoringnya yang kedua aplikasi untuk 3d nya itu dia nanti akan mendownload lagi dan itu ukurannya sangat gede dan misalnya kita jalankan ini memerlukan waktu proses yang cukup lama ya sayang kuotanya lah jadi kalau misalnya anda ingin pamer scoring itu boleh lah tapi kalau untuk perangkat raw ini enggak perlu dites cukup apa namanya melihat hasil dari yang sudah ngetes saja enggak jadi enggak perlu tapi kalau mau coba-coba juga boleh yang ini itu rezikonya yang akan memperlambat jadi aplikasinya tidak akan kita gunakan tiap hari jadi hanya sekali tes saja seharapun biasanya untuk antutu itu hanya sekali install testing kemudian saya uninstall lagi karena menu-menuin dan tidak selalu dipakai karena dia juga selalu memunculkan pop-up di layar utama dan itu membebani juga dia selalu memantau memonitoring terus dari setiap aktivitas perangkat kita jadi dia membebani dari sistem jadi ia memakan RAM juga memakan internal sehingga untuk antutu ini biasanya hanya dipakai untuk testing saja setelah itu tidak dipergunakan kembali jadi untuk antutu biasanya memang hanya untuk ajang untuk pamer kemampuan dan scoring nah nanti untuk hasil yang secara detailnya anda bisa melihat di blog saya untuk linknya sudah saya tuliskan di deskripsi nanti disitu akan di saya screenshotkan hasil antutu secara detail jadi itu hasilnya pengetesan prosesor berapa kemudian hasilnya dari grafisnya nah berapa itu nanti akan per detail dan ada beberapa statistik HP yang di dalamnya nah nanti silahkan lihat cek di deskripsi tentang link ke blog tentang si stream One Prime ini oke ini testnya masih berlanjut ya coba testing scrolling jadi dites semuanya sampai per detail ini dia tes HTML sama CSS tentang bagaimana kecepatan membuka sebuah web dan bagaimana dibubani seberat mungkin kemudian yang terakhir nanti adalah dia akan melakukan QR test jadi kemampuan smartphone kita membaca QR code juga dites sebagaimana oke ini kayaknya testnya sudah hampir selesai tinggal beberapa step lagi oke untuk skor yang didapat saat ini itu lebih tinggi dari yang tadi yaitu sekarang 33.395 saya juga kurang begitu paham kenapa setiap kita tes antutu itu skornya selalu berbeda nanti bisa diambil rata-ratanya oke sekian untuk tes antutu benchmark pada stream One Prime atau U6 Prime ini bagi anda yang memiliki pertanyaan silahkan tuliskan pertanyaan anda pada kolom komentar di bagian bawah jangan lupa untuk bantu saya klik tombol like subscribe dan share ke teman-teman anda terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati